Intro Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Atomun Kominfo Budi Ari Zetialdi masih menjadi sorotan paska ditetapkannya 11 pegawai termasuk staff ahli Kementerian Komdigi jadi tersangka kasus judi online. Usai muncul desakan dari netizen agar Polri memeriksa Budi Ari karena diduga terlibat kasus judi online yang mencerat matan anak buahnya, kini netizen menyerati akun Facebook Budi Ari yang mendadak hilang. Padahal, Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih ini sempat menulis postingan di Facebook yang mempertanyakan pejabat Komdigi yang menerima perintah lisan dan tulisan dari dirinya terkait situs judi online. Namun, setelah membuat postingan itu, akun Facebook Budi Ari justru dikunci dan tidak bisa diakses oleh publik usai menerima kritikan tajam dari netizen. Diketahui, nama Budi Ari terus dikaitkan atas kasus 11 pegawai Kementerian Komdigi yang menjadi backing 1000 situs judi online dan menerima keuntungan sebesar 8,5 juta rupiah dari masing-masing situs judi online yang dipina. Publik menilai, Budi Ari diduga terlibat dalam aksi terserubung mantan anak buahnya itu karena yang bersangkutan sempat menjabat Menkominfo sejak 17 Juli 2023 hingga 20 Oktober 2024. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan 16 tersangka yang terdiri dari 11 pegawai Komdigi dan 5 orang dari Sipil.